Bayam sebelum dimasak setelah dimasak Mengkerut ya Mengecil Lama-lama abis bos Gak cuma bayam sih, kangkung juga gitu sih Dia mengkerut gitu, udah kayak si Johnny Kalo mandi pagi Apa itu? Kalo numu rembut begini di halaman rumah Jangan dibuang, banyak yang cari Harganya bisa ratusan juta Kalo dijual dengan halaman serta rumahnya Ya iyalah Ya iya dong Kutil Kalo sekalian ama tanahnya emang jadi ratusan juta Ini siapa yang bikin sih? Joksnya jadi bokap-bokap gini anjay Selamat tinggal orang-orang kampung Saya mau pergi healing ke Korea Oh mau healing nih dia Ini kan di Ini pokoknya dari luar ya Ini ceritanya kan dia di pesawat kan Gue tau dia tuh mau foto seakan-akan Dia di pesawat Tapi ini fotonya dari Dia aja dari luar ini mah Duduknya bukan di baku, di sayap Kalian mau Mau ini gak? Mau tau gak? Ada yang baru loh Mau tau gak apa? Anjay Orang mulut Korea kepenet Boss Oke Thank you banget Eh ko thank you banget Belum mulai udah thank you banget Oke Selamat datang buat yang baru datang Terutama buat yang lagi Makan Ini buat yang lagi makan Gue temenin ya Santai aja ya Tapi Kalau kalian tiba-tiba keselak Jangan salahin gue gitu ya Tiba-tiba lagi Makan Ketawa Terus keselak Jangan salahin gue Soya Ayo kita ngamim Let's go Boom Ada yang tau Cara ngidupin kamera Bawaan motor ini Itu bukan kamera Itu bukan kamera Jangan Bukan kamera Itu Putil naga Bukan anjay Kamera dari mana anjay Itu bukan kamera Kocak Itu tuh minyak rem Lo tau kan rem depan Yang sering lo pencet-pencet itu kan Rem depan itu Punya minyak Nah ini minyaknya Ini bahasa Jawa semua ya Gak arti gue Yang gue tau tuh cuma dikit kayak Oco-oco koe Gitu-gitu Oco-oco koe Pite-pite Dasmu Sama Janto Udah itu doang taunya sih Jangankan manusia Ikan pun akan terhindar Dari masalah Jika ia mampu Menjaga mulutnya Oh Kalo ikan Menjaga mulutnya Dia gak akan ketarik Pake kail Tapi ada yang komen nih Kata siapa Kalian tuh kalo Bikin sesuatu nih Di Facebook Salah deh Ada aja deh yang ini deh Di Facebook tuh Pasti ada aja Counternya gitu Jangan Jangan posting di Facebook guys Kalo bikin kayak gini-ginian tuh Ada aja pokoknya yang counter Facebook tuh Kritis banget orang-orangnya Jadi Gak bisa tuh Kalo bikin gitu-gituan ya Cuma temen gue yang bisa Menghilangkan air Dengan beras Dengan cara dimasukin Ke magicom Ini udah berasnya banyak Airnya banyak juga Inilah yang terjadi Penuh banget Aduh muncet Orang tuh ya Magicom segini Airnya paling ya Seginilah Berasnya segini juga gitu Jangan sampe penuh-penuh banget Nasinya sampe melimpah-limpah Gitu anjay Semoga rezekinya melimpah juga deh ya Belum pernah ketemu cowok Muji temen cowoknya Eh kamu ganteng banget Kalo pake baju itu Pake sampo apa Kok bisa lemes harum gitu Mukamu kok bersih Pake facial wash Apa Parfumemu Maco banget BTW Ya ampun Kamu punya jambang Lucu banget bro Kebedaan antara cowok sama cewek Cewek itu lebih Pede Cewek lebih Gak gengsi kalo Muji temennya sendiri Eh lu cantik banget gitu kan Cowok gak ada tuh Eh lu ganteng banget bro Kalo ada cowoknya kayak gitu Patut dipertanyakan Batin kami memuji Lisan kami diam Sedangkan untuk para perempuan Lisan kami Lisan kalian memuji Batin kalian mencaci Wuh Wow Iyakah Kayak gitu Batin kami memuji Lisan kami diam Sedangkan untuk para perempuan Lisan kalian memuji Batin kalian mencaci Wauw Kadang batin kami memuji Lisan kami nyatir Emang lu bisa tenang Setelah dipuji Ganteng Sama temen cowok lu Bener kan gua Rada aneh gitu Kalo misalkan dipuji Cowok Lu nih Misalkan cowok yang nonton Dipuji sama temen cowok lu Eh lu kok ganteng sih Aneh kan Kayak Anjir apaan lu Gitu kan Malah sinis gitu loh Please minta saran Bang Nama anak yang ada unsur Mobile Legendsnya Yang bener aja lu Anak lagi Anak lagi di Cek di Anuan Apa sih namanya Gak ngerti gua USG USG Anak lagi di USG Lu minta saran anak Yang ada unsur Mobile Legendsnya Tapi gapapa Coba kita liat komennya Bakasol Lopais Bakasolololor Pake STS Kalo anak islam Gua sarankan Muhammad ala Khalid Wih Wih ini kalo ini keren sih Ini bagus sih Martis Birahi Dadang lancel Bagus banget ini postingan Ada bercandanya Ada konyolnya Ada lucunya Ada ilmunya Ada 500 gak Si kampret Basi-basi busuk loh Terlalu liat pemulung Lagi milih sepatu Sama anaknya Bapaknya ngomong Kamu cari yang bagus ya nak Tapi tiap anaknya milih Selalu ada petugas Yang nepis tangan si anak Sampai sepatunya jatuh Gua langsung tegur petugasnya Apa dia gak layak Punya sepatu baru pak Dijawab Ini masjid mas Ternyata dia Milih-milih Sendal sepatunya Itu di masjid Saya seorang dosen Terkadang saya suka sedih Lihat mahasiswa Yang pernah kuajari Setelah sarjana Jualan pop ice Nah kenapa Jualan pop ice Halal kok Saya juga sedih Ngeliat orang yang Berpendidikan seperti Anda meremehkan Pekerjaan orang lain Saya bersamamu Mbak Setuju gue Gini ya Ada berbagai Banyak macam tujuan Orang Untuk kuliah Mungkin yang kuliah Karena pengen Emang beneran Karena mau cari ilmu Ada Kuliah karena pengen Bisa dapet pekerjaan Yang lebih baik Ada Kuliah pengen Dapetin gelar Ada Dan semuanya menurut gue Gak ada yang salah Dan ada satu lagi Ada orang yang Tujuannya kuliah Dia pengen meningkatkan Kualitas pendidikannya dia Dia gak peduli Dia mau nanti pekerjaannya Apa kek Mau dia nganggur kek Tujuan kuliah tuh Gak cuma pengen Dapetin kerja yang lebih baik sih Ini gue yakin Bakal jadi perdebatan ya Tapi Gue akan sangat menghargai Pendapat kalian masing-masing Kalo ada yang Komentar gitu Jadi Menurut kalian gimana Coba tulis di komen Dulu gue pikir Maca tuh gak enak Tapi setelah gue coba Ternyata Lebih gak enak Dari yang gue bayangin Ih Ih aneh banget Gak suka maca Maca tuh minuman paling terenak Tau gak sih Diantara semua minuman Kalo ada maca Gue pasti pilih maca Karena gue saking sukanya sama maca Apalagi lu yang Buat pecinta Maca Lu harus banget ke cafe maca Lu cobain berbagai Banyak jenis macam Maca disitu Banyak banget Sampai ada dessert Semuanya maca Enak banget Ini gue bilang Enak banget Enak banget Tiba-tiba ada yang komen Rasa rumput Emang terbut Bisa-bisa hanya dibilang Rasa rumput Ma Rasa rumput Emang terbuat dari rumput Sehingga Maca bukan dari rumput Anjay Maca itu coba ya Kita riset dulu ya Teh hijau Maca itu teh hijau Teh hijau dari Jepang Kalo gak salah deh Gue gak tau pokoknya Pokoknya dari negara Antara Jepang Korea gitu-gitulah Pokoknya negara-negara Timur Tengah lah Timur Tengah Eh kok Jepang bukan Timur Tengah ya Gue Eh Jepang tuh Ah bodoh amat lah Ya pokoknya Itulah Kok ada orang yang gak suka Taro sama maca Iya loh Taro juga enak sih Tapi gue lebih suka Maca sih Maca enak Bejir yang gak enak Taro rasa muntah Red velvet Maca Taro itu gue suka sih Tiga itu gue suka Kesimpulannya Orang punya selera masing-masing Iya sih Betul sih Kita gak bisa paksain selera orang ya Sekarang lupain dia Gimana bang Lupain aja Kayak lu ngelupain Tuhan lu Wah Waduh Gampangnya mah ya Lu ngelupain sholat aja Bisa mas Lu ngelupain dia Gak bisa Waduh Kalau yang ini beda nih Kalau ini Dimakan betulan Bukan cuma digigit Tapi dimakan Bikin ngakak Momen seekor kucing Ejek pemiliknya Yang kakinya sedang sakit Oh jadi ini alasan kucing Gak masuk surga Iya juga ya Antara ngeledek Atau Lu kan lagi pincang ya Gue temenin dah Biar sama-sama pincang kita Oh bisa juga sih Bunyinya manual gitu ya Kalau belum bunyi Itu belum berarti tuh Itu adalah indikator yang paling optimal Kalau udah bunyi Berarti udah pas tuh Kalau belum sampai penyep Belum pas Lupa bangkunya cuma filter Lucu banget asli Lucu banget ini Ya ampun Curiga duduknya di atap Iya juga ya Suara abis dia jatuh tuh banyak banget Kayak ada piring Ada genteng Ada Ada gentong Jangan-jangan dia duduk Emang beneran di atap Langsung hilang anjing Aduh astagfirullahaladzim Ya Allah Oh no Dosa gak sih ketawain beginian Ya ampun Lucu banget loh Capek ketawa guys Udah ah Wah mau pas deh Kenapa tuh Ini gak banget coba Dia udah liat kiri kanan Lah masih ditabrak juga Oh dia ketabrak ini Eh padahal dari lagunya Udah sangat membangun Kalau endingnya tuh bakal happy gitu loh Gue kira bakal jadi video yang kayak romantis gitu loh Romantis Jalan bareng Terus abis itu nikah Jadi keluarga yang bahagia Enggak ternyata itu kejauhan kayaknya Dia nyebrang aja masih nabrak Waktu mau nyebrang langsung perbaiki rambut Ngerasa kayak anjir kol banget gue Saking coolnya motor pun ingin menciumnya Ini apa sih? Temennya Gak mau ngasih tau ada tiang Temennya nyebring banget Itu ada tiang Padahal loh Dia bisa bilang loh Itu ada tiang Atau dia gak nyadar ya Ya Allah yang ambil motor Tega banget Motor cuma satu Dagang juga lagi merintis di Jakarta Sekarang bingung mau kemana Mau ke pasar juga bingung Beri lesebaran Beri kesabaran kali ya Pake motor yang keyless Mas Insya Allah aman Soalnya laki saya maling motor Kata dia gitu Woy Woy gila lu ya Ini istrinya pencepu handal nih anjir iPhone 11 iPhone 81 Pro Max Ultra Panjang banget Anjir Buset Itu Anjir Ini gue jadi inget penggaris Yang dulu guru gue sering pukulin gue nih Dulu guru gue pernah mukul gue Pake penggaris gitu Waktu Apa nih? SMP kalo gak salah Kayak bungkus kembang Kayak bungkus kembang api Iya juga ya Aduh ya Allah Astagfirullahaladzim Itu mungkin dia mau keliatan Mau keliatan keren Tapi Tapi Salting Sedang bingung Jadi gini Gue lahir 31 Desember 2007 Nah si Rizky lahirnya 1 Januari 2008 Jadi gue sama si Rizky bedanya 1 hari atau 1 tahun Nah Iya juga ya Gue lahir 31 Desember 2007 Nah si Rizky Namanya Rizky lagi Si Rizky lahirnya 1 Januari 2008 Jadi gue sama Rizky bedanya 1 hari atau 1 tak 1 hari lah Eh 1 tahun Temen gue kembar Yang lahir duluan Lahir tanggal 31 Desember Kembarannya lahir tanggal 1 Januari Jadi mereka beda 5 menit Atau 1 tahun Mencet Iya juga ya Oke thank you banget buat semuanya yang udah nonton ya guys ya Mohon maaf kalo ada kesalahan kata yang mungkin menyinggung perasaan kalian Semoga kalian selalu berbahagia And see you in the next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.